Konstantinople benar-benar akan ditaklukkan. Sebaik-baik amir atau pemimpin adalah amir yang memimpin penaklukannya. Dan sebaik-baiknya tentara adalah tentara yang menaklukannya. Layaknya sebuah sayembara, janji yang disebutkan Rasulullah ini memotivasi setiap pemimpin kaum muslimin untuk mewujudkannya, termasuk Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Karena itulah, perang ini diikuti oleh beberapa sohabat besar dalam rangka mendapatkan ampunan yang disampaikan oleh Rasulullah tersebut. Panglima umum pasukan tambahan yang diikuti oleh sejumlah pembesar sahabat ini dipegang Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan. Saat Yazid dan pasukannya tiba di Khulkidunia, dia bergabung dengan pasukan kaum muslimin di sana. Lalu mereka semuanya bergerak menyerang Konstantinople dan mengepung benteng Konstantinople selama enam bulan, dari musim semi sampai musim panas. Selama pengepungan ini, terjadi beberapa kali pertemuan di antara kedua pasukan. Namun serangan pasukan,